Kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas ekonomi ini akhirnya berubah nama menjadi Jayakarta Premium. Perubahan nama kereta api ini menjadi salah satu rangkaian program dalam peringatan hari kereta api ke-72. Perubahan nama ini juga memiliki fasilitas baru, diantaranya kapasitas tempat duduk dan menyediakan area khusus untuk penumpang yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel. Meski kelas tetap ekonomi dengan harga yang tetap, namun kereta api Jayakarta Premium dengan 8 unit gerbong ini memiliki 80 tempat duduk di 6 gerbong. Sedangkan 2 unit gerbong lain dikhususkan untuk penumpang difabel dengan kapasitas 64 tempat duduk di setiap gerbongnya. Kalau kelas ekonomi, yang kemarin saya ke sini memang kelas ekonomi, tapi lebih enakan ini buat saya. Apa yang memiliki kata? Kalau yang kemarin itu kurang nyaman buat saya, masalahnya dia itu, untuk kursinya itu hadapan-hadapan. Sekarang? Kalau sekarang kan kita bisa berdua, jadi agak enak, nyaman buat saya. Ya, ini kita persembahan dari PT Kereta Api, dalam rangka untuk kereta api yang ke-72. Ini dengan tujuan untuk management image dan penampakan citra dari kereta api sendiri. Bahwa KA ini adalah KA yang baru dengan fasilitas-fasilitas yang baru. Ini adalah produk dari anak bangsa, yaitu dari PT Inka yang baru diproduksi tahun 2017. Jayakarta Premium memiliki tujuan Surabaya, Kubang, Jakarta, Pasar Senen. Dengan total kapasitas dalam satu kali perjalanan sebanyak 768 penumpang. Tarif kereta pagi ini menggunakan tarif batas bawah tujuan Jakarta Pasar Senen sebesar Rp180.000 dan tarif batas atas sebesar Rp450.000.